Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, materi kita pada hari ini adalah custom class Ada beberapa hal yang penting yang akan kita pelajari yaitu Inam, Statik, kemudian Nested Class Pertama sekali kita akan masuk ke Inam Nah, Inam ini unik ya Jadi, Inam ini tipe data tapi juga kelas Nah, Inam merupakan tipe data yang mengandung kumpulan konstan yang tetap Jadi, dia tipe data dan memiliki nilai-nilai kumpulan Jadi, kumpulan ini maknanya bisa beberapa nilai Di mana nilai tersebut adalah konstan Nilai konstanta Nilai konstanta itu berarti tidak bisa berubah lagi Nah, Inam juga dapat dianggap seperti kelas Nah, di sini uniknya Jadi, selain dia sebagai tipe data Dia juga seperti kelas Karena kelasnya ini dia ada Yang namanya kelas kan ada metode Nah, jadi Inam ini ada metode bawaan Nah, kelas ini jadi Inam ini seperti kelas yang memiliki nilai konstan yang tetap Contohnya biasanya digunakan pada penyimpanan data-data yang sifatnya itu tidak akan berubah lagi Seperti hari dalam satu minggu Ya, hari dalam satu minggu kan tujuh hari Ya, nggak mungkin lebih Nah, seperti nilainya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Atau contoh lainnya misalnya arah mata angin Ya, arah mata angin utama kan ada empat Nah, jadi kita simpan hanya berupa data utara, selatan, barat, timur Nah, Inam ini Secara bawaan dia adalah static dan final Nah, kenapa dia static? Ya, static ini dia kepunyaan dari kelas Nah, berikutnya ya saya akan jelaskan terkait dengan static Kemudian final Nah, final ini sudah saya jelaskan Bahwa final itu adalah keyword yang digunakan Untuk menyatakan suatu variable tertentu Itu sebagai konstan tidak bisa berubah lagi Jadi, static dan final ini tidak perlu ditulis Tapi secara implisit bawaannya Inam itu adalah static dan final Nah, Inam ini mulai diperkenalkan sejak Java versi ke-5 Nah, apa yang penting perlu diingat pada Inam Ya, jadi Inam ini banyak kegunaan Ya, kegunaan kelebihannya Yang pertama sekali dia dapat memperbaiki type safety Nah, mungkin bisa kita sudah lihat pada banyak kode program sebelumnya Bahwa Java ini sifatnya sangat tipe data oriented Jadi, memang setiap data itu harus ada tipe datanya Nah, jadi dengan menggunakan Inam Ya, tipe datanya itu sudah langsung kita gunakan Inamnya Jadi, kita tidak peduli lagi apakah data yang disimpan itu adalah string Apakah data yang disimpan adalah integer Itu sudah tidak masalah lagi Ya, jadi Inam ini bisa memperbaiki type safety Nah, Inam juga dapat digunakan pada switch Karena Inam tadi menyimpan kumpulan data Data-data yang kita kumpulkan tadi itu bisa kita gunakan pada switch case Dan karena data tadi itu berupa kumpulan Nah, setiap data tadi bisa kita jejaki Kita akses satu demi satu Nah, makna akses satu demi satu itu Itu bermakna traverse ya Traverse ini kita jejaki atau kita akses datanya satu demi satu Dan Inam ini dapat memiliki field, constructor, dan method Jadi, selain yang bawaan Ya, juga kita bisa buat yang baru Inam tidak bisa extend dari kelas yang lain Karena secara bawaan Inam ini adalah sub-kelas dari kelas Inam Ya, mungkin masih bisa diingat sebelumnya pada materi inheritance Java ini adalah single inheritance Jadi, hanya boleh punya satu induk saja Nah, karena kalau kita buat Inam lagi Maka Inam tersebut kita tidak bisa buat sub-kelas dari kelas yang lain Maksudnya seperti ini Misalnya ada kita buat Inam hari Ya, jadi Inam hari ini kita tidak bisa buat dia sub-kelas dari Inam minggu misalnya Itu tidak bisa Kenapa? Karena Inam itu secara default merupakan turunan dari kelas Inam Ya, jadi memang setiap kita buat tipe data Inam Maka secara bawaan dia adalah sub-kelas daripada kelas Inam Nah, Inam dapat mengimplement banyak interface Jadi, silakan saja gunakan interface yang kita perlukan Misalnya sering digunakan itu untuk interface comparable Ya, untuk membandingkan nilai Kemudian ada interface Apa lagi ya? Banyaklah interface yang lain Nah, jadi maknanya Inam ini seperti kelas biasa bisa mengimplement banyak interface Contoh Nah, contoh penggunaan Inam seperti ini Kelas Inam Example Kemudian di dalamnya kita buat public Inam Season Jadi, nama variable Inamnya adalah season Datanya apa? Datanya di sini ada winter, spring, summer, dan fall Ya, kemudian di sini ada method main Ya, method main Nah, di sini isi daripada method main Hanya menjejaki saja Atau traverse data yang ada di dalam Inam Nah, cara kita menjejaki data ya bisa pakai look for each yang mudah Ya, caranya for season s Nah, kenapa season s? Karena kan tadi tipe datanya adalah season Jadi, s itu adalah variable sementara Tempat kita simpan setiap data yang kita baca di dalam season Titik 2, season.values Jadi, di dalam Inam itu sudah ada bawaan metod values Nah, metod values ini dia akan mengembalikan nilai yang ada di dalam Inam satu per satu Ya, dot values Jadi, season dot values itu semua nilai yang ada di dalam Inam Nah, di sini kan kita lihat nih season Isinya ada winter, spring, summer, dan fall Maka semua data ini itu akan dikembalikan oleh metod values Kemudian dicetak Maka nanti yang akan tercetak ya Lebih kurang Winter Kemudian ini ln ya Berarti di bawahnya Spring Kemudian ada summer Kemudian ada fall Pada Inam Setiap kita membuat suatu Inam Maka Java compiler itu secara otomatis akan menambahkan metod values Karena kan Inam itu kita gunakan untuk menyimpan beberapa data Nah, beberapa data yang konstan tadi itu bisa kita akses dengan menggunakan metod values Jadi, metod values ini mengembalikan array yang mengandung semua nilai di dalam Inam Nah, sebetulnya yang Inam yang saya tadi buat contohnya Public Inam season dalam kurung ada winter, spring, summer, dengan fall Ini kan ringkas nih, cuma satu baris saja Tapi sebetulnya Sebetulnya in the background Backgroundnya itu Nah, ini semuanya nih Dari awal ini Dari awal Hingga akhir ini Nah, itu sebetulnya isinya adalah yang ini Ini secara defaultnya seperti ini Jadi, kalau kita buat public Inam season Nah, secara otomatis kita membuat suatu kelas-suklas Namanya sub-kelas Inam example Satu Danda dollar season Extend Inam Nah, ini kan kata-kata extend Nah, jadi kenapa Inam itu kita nggak bisa buat sub-kelas dari kelas yang lain Karena memang secara default Setiap Inam kita ciptakan Setiap Inam kita gunakan Maka Inam tersebut adalah turunan daripada kelas Inam Nah, kemudian private Inam example Jadi, ini adalah metode konstruktornya Ya, di sini adalah metode konstruktornya itu private Nah, di sini digunakan Metode values Ya, metode values ini berguna untuk mengembalikan semua nilai yang kita simpan di dalam Inam Seperti ini Inam season Nilai yang kita simpan adalah winter, spring, summer, dan fall Maka jika kita gunakan metode values Maka nilai inilah yang akan dikembalikan berupa array Kemudian ada public, static, Inam example, value of Nah, value of ini digunakan untuk mengembalikan nilai daripada suatu Inam Ya, jadi ini dia Ini dia nilainya Ini satu persatu Nah, kemudian di sini ada static Dan seterusnya Nah, ini berarti dia akan memberi nilai Bahwa winter itu nanti nilai Untuk mengaksesnya itu adalah 0 Spring itu 1 Summer 2 Fall 3 Seperti itu Ya Jadi, ini default Jadi, yang bagian ini sebetulnya Gak perlu Kalian telusuri lebih lanjut Nah, kecuali ingin menambahkan metode-metode tambahan yang lainnya Ya, tapi Cara membuat Inam Hanya sederhana saja Hanya satu baris ini saja Inam, selain kita tuliskan di dalam kelas Juga bisa kita tuliskan di luar kelas Karena Inam ini kan sebetulnya sub-kelas daripada kelas Inam Jadi, memang penggunaannya mirip seperti kelas juga Nah, contohnya di sini Inam season itu kita tulis di luar daripada kelas Inam example 2 Kemudian kelas Inam example 2 ini Ada metode main yang berisi Season S sama dengan season.winter Kemudian dicetak nilai daripada S-nya Maka nanti akan tercetak nilai daripada S-nya itu adalah winter Nah, jadi kan Tadi season.winter Nah, jadi nilai Nilainya ya adalah winter Nah, aturan Inam yang lainnya Inam ini memiliki private constructor Jadi, karena dia private Ya, bisa nggak kita menciptakan objek Inam ini Dengan menggunakan keyword new Ya, bisa atau tidak Ya, jadi private Yang makna private berarti hanya bisa diakses di dalam kelas itu saja Tidak bisa diakses di luar Nah, karena tidak bisa diakses di luar daripada kelas Ya, jadi Kelas Inam ini tidak bisa kita ciptakan di luar daripada kelas Inam tersebut Ya Kemudian Inam boleh kita tambahkan metode abstrak yang lain Dan Inam ini bisa dipakai pada switch case Nah, ini yang paling penting Sering akan digunakan Contoh Inam pada switch case seperti ini Ada Inam day Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, dan Saturday Kemudian ada metode main Ya, day Kemudian ada variable day Dengan day-nya kecil Itu sama dengan day.monday Nah, jadi sebetulnya di sini Disimpan nilai day.monday Monday kan berarti yang ini ya Yang pada indeks ke satu ini Maka, waktu kita gunakan switch case Switch day Case Sunday Dia akan mencetak Sunday Case Monday Dia akan mencetak Monday Maka, karena tadi awalnya Nilai yang disimpan itu adalah Monday Maka, yang masuk adalah case Monday Sehingga nanti yang tercetak itu adalah Monday Karena nilai case yang benarnya itu adalah Monday Terima kasih Terima kasih.